Intro Rennie adalah seorang driver ojol yang biasa beroperasi di sekitar stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Setiap hari, ibu dua anak ini biasanya mengangkut menumpang dari pukul 9 pagi hingga 8 malam. Rennie memutuskan menjadi pengemudi ojol untuk membantu ekonomi keluarga pada 2016. Karena desakan ekonomi kala itu, Rennie dan suaminya yang saat ini bekerja sebagai pegawai toko kelontong terpaksa menjual rumah serta tinggal menumpang di lantai dua rumah orang tuanya yang berada di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Malam hari sepulang bekerja, Rennie berkumpul dan bercengkrama dengan suami serta dua buah hatinya, Gabriel dan Ania. Akibat pandemi, pendapatan keluarga yang ia bina sejak 18 tahun lalu semakin berturun. Namun Rennie punya prinsip, materi bisa dicari, tetapi keluarga tetap nomor satu. Saya kalau buat berjuang, buat di jalanan, saya ingat, oh buat anak gitu, buat anak, buat keluarga gitu Pak. Nyari duit, jadi kita kerja keras di jalanan, ya mikirnya buat keluarga gitu kan. Ya buat siapa lagi nyari duit kan? Buat keluarga gitu. Bagi saya gitu kan. Harta bisa dicari Pak, kalau keluarga kan ibaratnya nomor satu. Berdasarkan survei BKKBN Pusat, kondisi ekonomi keluarga banyak terkena dampak pandemi COVID-19. 50 persen responden keluarga menyatakan telah menjual barang dan 19,8 persen responden rumah tangga telah berutang. Namun 97 persen responden menyebut menerima keadaan ini sekaligus saling menguatkan satu sama lain. Yang menarik bahwa peran ibu itu luar biasa. Jadi bagaimana di rumah tangga itu membagi tugas antara suami istri bersama-sama melakukan pekerjaan itu luar biasa. Jadi lebih dari 70 persen suami istri itu guyo perukun bersama-sama, gotong royong di dalam rumah tangga. Untuk kemudian sekitar 98 persen mencegah supaya tidak terjadi konflik. Ini bagus kalau menurut saya. Jadi keluarga di Indonesia ini cukup handal lah keluarga di Indonesia dalam rangka menghadapi COVID-19. Saya apresiat memang khusus kepada perempuan. Reni memiliki sejumlah harapan pada Hari Keluarga Nasional kali ini. Selamat Hari Keluarga Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita selalu sehat dan pandemi ini cepat berlalu. Selalu cintai dan sayangi keluarga kita. Harapan Reni tersebut bisa jadi mewakili harapan jutaan keluarga lain di Indonesia. Eni Dwi Rianto, Pranedia, Jakarta.